Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jambi menggelar doa bersama anak yatim. Tujuan dari doa bersama kali ini adalah agar pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Komisi Pemilangan Umum KPU Provinsi Jambi menggelar kegiatan doa bersama dalam rangka menyongsong Pilkada Serentak yang aman, damai, sejuk, dan bermartabat. Doa bersama anak yatim dari Pantai Asuhan Sumatera Rindah itu digelar di halaman KPU Provinsi Jambi pada Sabtu 23 November 2024 malam. Hadir dalam acara tersebut Komisioner KPU RI Indah Holik, PJS Gubernur Jambi Sudirban, Ketua KPU Provinsi Jambi Irun Sahroni, dan para komisioner beserta staf dan kejaran KPU Provinsi Jambi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, dan berbagai undangan lainnya. Acara ini juga diisi dengan siraman rohani oleh Ustaz Aji Inayatullah asal Muratara, dan ditutup dengan pemberian bingkisan serta santunan kepada para anak yatim. Saya mendengar langsung dari teman-teman bahwa PPK, PPS, KPPS di bawah kepemimpinan KPU Kota dan kepemimpinan KPU Provinsi Jambi, insya Allah semuanya siap melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Jambi, menggunakan hak pilih adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan berdemokrasi. Menggunakan hak pilih merupakan cermin warga Jambi yang baik, karena menggunakan hak pilih kita akan bisa menentukan masa depan daerah. Kita berharap bahwa sesuai dengan doanya, berharap bahwa pilkada ini betul-betul berjalan dengan aman, damai, sejuk, sehingga nanti terpilih betul-betul pemimpin yang memang diinginkan oleh Raja Jambi secara mayoritas. Memang malam ini tidak ada yang mengundang paspon? Tidak, memang paspon tidak kita undang, karena memang kita fokus, kita mengundang pihak-pihak terkait, kemudian pimpinan kita dari KPRI, kemudian kita mengundang anak yatim untuk bersama-sama agar mudah-mudahan doa anak yatim ini akan membantu nanti membuat pilkada ini menjadi pilkada yang damai dan sejuk. Dengan adanya pergelaran doa bersama ini dapat memberikan anugerah, kekuatan, dan kedamaian kepada segenap masyarakat Jambi, sehingga pelaksanaan berkata serta tahun 2024 dapat berjalan dengan baik pelajar dan kemahiran.